Cerita di ruang periksa bersama saya Dr. Gregory Budiman. Jadi, sekitar 10 tahun yang lalu itu saya punya pasien, laki-laki 50-an tahun, mukanya agak seram begitunya. Dia selalu minta obat gratis ke saya. Dan ternyata dia sebenarnya adalah pasien pedofil. Dia setiap hari bisa melakukan hubungan seks sama anak gelandangan itu beberapa kali. Pasien ini sex edition. Sekarang kita mau bahas bukan yang itu. Kita mau bahas mengenai kriteria sex edition. Soalnya banyak pasien-pasien yang lain juga bertanya, apakah saya ini sex edition atau tidak? Jadi, apa sih kriteria sex edition? Kriteria sex edition itu melakukan kegiatan seks secara berlebihan di luar normal. Kemudian apabila tidak terpenuhi hasrat seksualnya itu, dia akan mengalami kecemasan, bad mood, mungkin marah-marah, terus melakukan perilaku yang tidak wajar. Kemudian yang berikutnya, dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Karena pikirannya seks terus. Jadi, dia tidak bisa bekerja dengan baik. Dia melakukan interaksi sosial juga tidak bisa bagus. Dan apa yang dia lakukan itu merusak kesehatan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, dia melakukan seks berbahaya. Misalnya, menggunakan benda-benda yang berbahaya. Misalnya, kalau pada wanita dia memasukkan sesuatu barang yang berbahaya yang bisa mengakibatkan infeksi dan lain sebagainya. Dan kegiatan seksnya ini mengganggu kehidupan sosial dan bermasyarakat. Nah, seringkali banyak dibicarakan orang dan lain sebagainya. Itu kriteria seks addiction. Apakah Anda mengalaminya atau tidak? Ya, jadi 3 sampai 5 ronde itu belum tentu termasuk gangguan seks addiction. Bisa juga itu normal. Yang penting Anda tidak mengalami kriteria-kriteria yang saya sebutkan di atas tadi. Demikian informasi dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga bermanfaat buat kita semua.